Sebagai Ormas Islam yang berasaskan Pancasila, LDI terus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Untuk menunjang program tersebut, DPP LDI bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi berbagai problematika kebangsaan. Di awali Februari, kegiatan LDI dimulai di Nganjuk, Giawa Timur. Pengurus pendidikan keagamaan dan dakwah DPP LDI, sekaligus pengasuk Pondok Pesantren atau Pondpes Al-Ubaidah, Habib Ubaidilah mengelar acara pepisahan untuk kajari Nganjuk, Novi Tenopirus Sour. Ia akan menduduki jabatan baru di Kejaksaan Tinggi Jambi. Kerjasama antara Pondok Pesantren Al-Ubaidah terjalin dengan baik. Novi membuat program jama'asai untuk sosialisasi hukum sebulan sekali di Pondpes Al-Ubaidah. Sebaliknya, Pondpes Al-Ubaidah menyediakan kantor untuk rumah restoratif justis yang merupakan ide Novi dan Habib Ubaid. Novi bahkan mengundang Habib untuk tausiyah dan mendoakan pembukaan kantor pelayanan terpadu satu pintu ke jaringanjuk. Masih dari Jawa Timur dilaporkan. DPW LDI Jawa Timur mewakili warga LDI di seluruh Indonesia turut berpartisipasi dalam puncak resepsi peringatan harlah seabad Nadatul Ulama, acara dibusatkan di Stadion Gloradilta Sidoarjo. Dalam kesempatan itu, DPW LDI Jawa Timur mengerahkan 150 relawan dari pemuda LDI, para medis, ambulan, dan membagikan 12.000 botol air mineral. Tidak hanya di Sidoarjo. Warga LDI di Depok, Jambi, Mempawah, dan daerah-daerah lain turut berpartisipasi pula dalam kegiatan ini. Ketua Umum DPW LDI, Kihaji Kriswanto Santoso mengatakan, Harlah NU merupakan wujud solidaritas sivil Islam, saling bantu-membantu dalam kebaikan. Beralih ke Jakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Kementegeri, Suhajar Diantoro, menerima kunjungan Ketua Umum DPW LDI, Kihaji Kriswanto Santoso beserta jajarannya. Dalam kesempatan tersebut, ia meminta LDI tetap netral namun mendorong warganya bebas memilih dalam pemilu. Ia juga meminta agar warga LDI berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai. Menanggapi pernyataan Sekjen Kemendageri, Kriswanto Santoso mengatakan LDI berkomitmen untuk netral aktif dan terus mendorong warganya untuk menggunakan hak pilih, sekaligus berpartisipasi, menjaga suasana damai saat testa demokrasi berlangsung. Kembali ke Jawa Timur, Departemen Litbang, IPTEC, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup atau LISDAL DPP LDI mengandakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2023. Acara tersebut bekerja sama dengan DPD LDI Kabupaten Ngawi. Acara itu dirangkaikan dengan kegiatan pelatihan pembuatan batik ekoprint, pengelolaan sampah menjadi barang bermanfaat, dan pembuatan arboretum seluas 6 hektare untuk penelitian di perkebunan Peh Jamus. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Bupati Ngawi Oni Anwar Horsono mengapresiasi inisiatif LDI tersebut. LDI sejak 2008 telah mengadakan penghijauan dalam program Go Green. Hingga tahun 2023, sekitar 4 juta pohon telah ditanam di lahan kritis, pegunungan, hingga persisir pantai. Sementara itu dari Jakarta dilaporkan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Abdijani Pangrapan menyambut kehadiran para pengurus DPP LDI. Kunjungan tersebut merupakan audiensi terkait program kerja DPP LDI untuk meningkatkan literasi digital warga LDI. Inisiatif tersebut disambut baik oleh Samuel, menurutnya literasi digital masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Untuk itu perlu kerjasama untuk meningkatkan indeks literasi digital Indonesia. Dalam kesempatan itu, Ketua DPP LDI Lukman Abdul Fatah mengatakan LDI siap membantu Kemenkominfo untuk mengedukasi warganya untuk memilah informasi sekaligus memproduksi konten yang positif. Pada kesempatan selanjutnya, DPP LDI bekerjasama dengan Pondok Pusantren Wali Barokah mengandakan Sekolah Pamang Indonesia yang kedua. Acara tersebut dimulai 19 hingga 23 Februari 2023. Kegiatan itu diikuti 136 peserta dari perwakilan satuan pendidikan yang bernaung di bawah LDI. Ketua DPP LDI, Baseng Muin, mengatakan Pamang memainkan peranan penting dalam membentuk karakter profesional religius. Menurutnya, penyelenggeraan SPI agar memiliki kompetensi untuk menanamkan karakter, 3 sukses dan 6 pabiat luhur. Dalam kesempatan itu, Pond Peswali Barokah mengutus 10 peserta. Mereka adalah para guru dan pamong yang terlibat di satuan pendidikan pesantren tersebut, dari TK hingga SMA dan lembaga pendidikan non-formal lainnya. Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah atau PKD DPP LDI menghelap pelatihan teknik hisap rukyat bagi pengurus Pondok Pesantren naungan LDI. Kegiatan tersebut digelar di Observatorium Imanoong, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Menurut Ketua DPP LDI, Luqman Abdul Fatah, pelatihan tersebut bertujuan memperdalam teori dan praktik teknik hisap dan rukyat. Melalui pelatihan itu, pengurus Pondok Pesantren dapat melaksanakan rukyatul hilal sebagai bahan pertimbangan pada sidang isbat untuk menentukan satu Ramadan mendatang. Kegiatan DPP LDI ditutup dengan acara webinar bertanjut keluarga mandiri, keluarga berseri, keluarga mandiri, bangsa berdikari. Fokus acara tersebut yakni pemberdayaan keluarga dalam mendidik kemandirian dan kewirausahaan anak sejak dini. Webinar berlangsung secara luring di kantor DPP LDI di Jakarta dan dari yang diikuti warga LDI di 34 provinsi. Harapannya, orang tua bisa mengarahkan anak-anak agar mandiri sejak dini dan memberi dukungan agar mereka menjadi pribadi yang profesional religius sesuai bidang yang mereka geluti di masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.